mengatasi sumur bor yang pasirnya itu terus terus mengisi terus, dalam arti pasirnya itu tidak bisa bersih tapi sudah dikuras ya, dalam arti sumur itu sudah dikuras pakai alkon tapi pasirnya tidak mau bersih nah ini saya berbagi solusinya kecuali kalau permukaan airnya terlalu dalam itu kan tidak kuat dikuras pakai alkon nah itu kalau air apa pasirnya tidak bisa apa namanya bersih, solusinya seperti ini tapi casing double ya saudara jadi ini saya sudah punya sumur bor 4 in nanti 4 in ini cukup pak untuk 2 sumur cukup nah sepuluhan sepuluhan material, itu sudah mentok sudah mentok sampai karung karung sampai ikut keluar hancur dia, cukup nah kita kasih seperti ini jadi casing double ya saudara seperti ini bebas setelah diracang seperti ini atau dibor sama saja atau dibor lalu kita kasih ini ijuk setelah kasih ijuk nanti dibungkus sama sarangan ini ini untuk ikan biasanya ya nah nanti dibungkus diuntel-untel di tali ininya lalu dimasukkan ke sumur bornya ini pipa 3 in nah ini yang berboran sama saja sistemnya di beli jok terus dibungkus sama ini 3 in sumurnya ini 4 in nah ini gendalanya pasirnya itu naik terus jadi pasirnya itu ngisi terus sampai penuh maka dikasih saring itu ya ini casingnya kondisi juga dikasih pekesan di rajang nah saudara jadinya seperti ini situasi tali ini poknya ini poknya ini disumbat ini ya ujungnya ini disumbat paling ujung disumbat ini jadinya seperti ini terus ini 2 nanti 2,5 nanti nanti kita masukkan ya ayo kita masukkan ke sini eh sing gedungu yuh denging sing nah kita masukkan gitu geleng misalkan jangan terlalu tebal karena susah nanti masuknya cukup begitu saja ya saya tinggal masukkan dulu saudara nanti kalau sudah masuk saya viduh lagi untuk sambungannya dijahit ya saudara jahit pakai rafia supaya tidak munjuk atau tidak jatuh jadi supaya saling mengikat karena nanti kalau sampai yang atas itu naik lubangnya nanti terbuka ini yang pipa kedua dibukur kayaknya nanti nambah lagi satu eh berapa satu meter lagi satu meter ya saudara saya tambah nanti kalau sudah jadil sudah masuk saya viduh lagi ya gak lemes saudara belum sarapan ya saudara ini yang pipa ketiga nanti hanya dua meter ya saudara ini tidak saya lubangi dan tidak saya tutup ya abot lunyum disini nanti kalau sudah masuk dan saya potong video ya saudara yang penting yang atas yang tidak terkena air tidak saya lubangi dan seperti ini ini permukanya satu setengah meter tapi kalau disap pompa itu langsung turun permukanya itu sampai delapan setengah tinggalinya kecil kalau sudah nyala 15 menit tinggalinya kecil ini coba saya mau kuras ya saudara ini proses pengurasan disap saya kasih delapan meter dan ini pakai pompa air shimitsu 230 mudah-mudahan ini stabil seperti ini ya biasanya ini kalau dinyalakan agak lama itu mengecil lainnya tetap keluar tapi mengecil gitu loh saudara nah ini mudah-mudahan bisa makpil terus seperti ini tinggal nunggu jernih ya terus habis ini saya mau nyarkis yang sebelah sana nah yang sebelah sana itu cuma saya servis sistemnya sama seperti ini sama persis seperti ini sistemnya ya sekian saudara semoga ilmu ini bermanfaat karena saya juga pertama kali mengeplekkan ini sistem seperti ini semoga bisa bermanfaat ya terima kasih terima kasih terima kasih